Kita online lagi sekarang, tujuannya biar materinya gak kecambul. Sekarang gak apa nih sesinya? Sekarang sesi tanya jawab sama sesi ngobrol. Bagi jenisnya soal bevel ya tadi. Soal bevel tadi. Bagaimana caranya sudut asa biar konsisten bang? Aneh asa susah konsistennya. Nah, intinya ngasah itu konsistensi sudut dan kesabaran. Mungkin bisa lebih diperjelas lagi. Jadi misalnya sabar ya gak usah dijelasin. Nah, kita ngasah itu satu jam, ya kita harus ngasah sabar satu jam. Konsistensi sudut, misalnya kita di sudut 17, ya kita di sudut 17 terus. Mungkin maksudnya bang Arief Ayat itu, ya gimana caranya supaya kita tetap di 17 gitu. Mungkin bang Arief Ayat ini kan, kita lambang tuh, lambangnya bisau herder tuh. Levelnya udah ini, udah jelas gitu biasanya kan. Mungkin yang dia tanyakan tadi, gimana caranya supaya, katakanlah nih contohnya ya bang Arief ya. Ini cuma contoh doang. Gimana caranya supaya sesuai tetap di bisau herder itu kan misalnya sudutnya 15, 17 gitu ya. Supaya tetap di situ gitu. Ada tips and trick mungkin. Pertama, ngonci, ngonci sudut. Saya biasanya pakai jempol kalau untuk mata di sini. Jadi dibaling-baling, dibaling. Gini, ya. Begini. Ini kalau untuk matanya di luar ya, ketika mata di luar. Kalau matanya di dalam, begini. Ini saya pakai pelunjuk di sini. Itu pelunjuk sudut ya. Pelunjuk sudut. Jadi tadi balik lagi. 90, 45, 22,5. 22,5 saya ada di mana? Di sini. Kalau saya mau turunin, berarti di sini nih. Coba saya boleh contohin nggak? Saya praktekin supaya mungkin lebih ini ya. Boleh. Kayak tadi nih, 17, 45, eh bak, 90, 45, 22,5. Saya katakanlah saya maunya di 20. Saya turun sedikit lagi. Terus ada kunci gini. Jadi ini nggak gerak nih, nggak turun-turun lagi. Nggak naik, nggak turun. Jadi saya gerakannya nanti begini. Ini yang saya ingat gitu ya. Jadi nanti, ya nanti prakteknya mah dilepas-lepas saya terserah. Cuma yang jelas, pentingnya di sini nih ya. Iya. Tertu lagi. Atau... Nggak mau tes. Oh, gimana? Enggak. Atau pakai kertas. Ini 90. Iya, benar. Bang Ayer, saya lupa. Tadi jelasin. 90 ya. 45. Oh, ini lebih patent ya. Iya. 45. Jadi, 22,5. Coba, coba, coba. Sudut ini yang harus diikat. Harus diingat. 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 Nah. Cuma balik lagi, lagi-lagi. Ini kan mimpinya di tengah. Iya. Ya, kita anggap aja, kita turun dikit lah ya. Nah, segini. Ya udah, coba asah. Coba bang Dito, asah. So. Masih di sudut itu, apa enggak? Oke. Oh, jadi nanti ukurnya dua kali ya? Iya. Setelah kita berhenti. Bentar, ngecek dulu sama apa enggak. Kadang ada kan yang kita ngasah. Waktu di sini tuh benar segini. Cuma waktu ke sana tidur. Tandai yang rendah. Nah, gitu ya. Itu yang harus diperhatikan juga. Tetap kuncinya latihan. Kunci-nya latihan. Iya. Nah. Kalau saya sih triknya, saya ngakalin sampai yang sama batunya. Batunya yang abrasif. Jadi, biasanya kalau pakai batu yang biasa itu 30 menit. Kalau batu yang abrasif, eh bisa 15 menit. Jadi kita hanya konsentrasi di 15 menit aja. Tidak di 30 menit. Misalnya kalau, bahasanya kalau panda, ngasah di panda itu 30 menit, ya saya coba pakai kimik. Atau pakai nonton yang kemarin saya beli. Jadi itu tadi menjawab juga kenapa orang pakai batu-batu yang lebih cepat mungkin dengan agar lebih tinggi sebetulnya bukannya serta-merta meningkatkan kualitas enggak juga. Sebetulnya untuk meningkatkan kualitas kitanya sendiri. Kualitas konsentrasi kita mengurangi jumlah waktu yang kita buat mengkonsentrasi dan juga meminimalisir efek lelah. Betul. Jadi lebih ke situ sebenarnya. Masalah batunya lebih bagus. Jadi batu yang lebih bagus itu lebih tajam ya? Enggak juga. Enggak juga. Yang jelas kita lebih enggak capek. Dan dari capek itu mengurangi konsistensi. Mengurangi konsistensi itu. Ya mudah-mudahan sudah menjawab. Kemudian nah ini Bang Tommy Surya nih jadi dia nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pengen tahu Bang Ilman. Satu, coba jelasin bevel untuk golok chopper model seperti apa. Karena kenapa bisa serba guna ketajamannya. Terus yang kedua, untuk golok sembeling bisa sampai beset plastik itu di asas sampai grip berapa dan backup seperti itu. Nah oke pertanyaan bagus. Oke. Untuk yang chopper. Ada chopper enggak kali? Chopper. Oh gini gini gini. Ini chopper tradisional maaf. Ini konteks. Eh kok saya sudah tahu konteks. Ini untuk chopper, lagi-lagi chopper itu kan dia ada menetak, dia ada membacok, dia ada selesial tas, dia ada kaleng, ada nyanyin sedotan gitu. Nah yang harus diketahui triknya sebenarnya ini agak ngebuka sedikit. Semoga gak ada yang tersinggung. Semoga gak ada yang tersinggung ini buat pembelajaran. Sebenarnya pengasahan pada golok chopper itu tidak ujung-ujung sama. Jadi dia membagi. Membagi. Nih. Saya pakai bolok kaya raya. Biasanya corek-corek. Iya 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 boleh. Nah kalau itu buat saya corek-corek-corek sih gak apa-apa. Sayang. Jadi. Bang Tommy. Jadi untuk chopper itu. Yang bawah ini. Itu biasanya dipakai buat sedotan. Buat motong sedotan. Oke. Jadi dia bentuknya flat. Rata banget ya. Rata. Ujung-ujung flat. Nah yang tengah ini. Dipakai buat kayu. Oh buat bacok ya. Buat bacok ya. Buat bacok. Jadi dia bikinnya convect. Biasanya mereka bikinnya full convect. Semuanya basicnya full convect. Cuman pas di sini. Diturunin lagi convectnya. Oke. Hampir flat. Di sini tetap sama. Nah kesini. Itu flat lagi. Untuk? Untuk kertas. Untuk slash sedotan. Oke. Gitu. Jadi. Itu sebenarnya di triknya. Kemarin waktu ACC. ASEAN Company Reputation. Ada juga kita ngobrol sama temen-temen atlet. Ya beliau sih ngomong seperti itu. Jadi mereka ngebagi. Ngebagi sudutnya. Jadi jangan. Jangan. Ya karena emang. Lagi-lagi itu kan untuk keperluan khusus. Ya. Untuk keperluan khusus. Jadi. Ini ngasahnya beda. Sini ngasahnya beda. Sini ngasahnya beda. Sini ngasahnya beda. Di sini convex. Di sini full flat. Jadi. Sesuai peruntukannya lagi. Sesuai peruntukannya. Bisa seperti itu. Ya bisa. Ini ujung-ujungnya kan artian. Ya. Gimana kita pakai sudut ini. Bagian ini saja buat. Baco kayu. Jadi yang sebelah si. Sebelah dalam. Sama sebelah luar ini. Dipangkal sama di hulunya. Gak dipakai. Gak dipakai. Gak rusak. Jadi. Udah. Pas lagi ingin. Apa. Waktu. Belah sedotan. Ya pakai ini. Pakai bawah. Sudah. Motong sedotan. Ya pakai ujung. Kertas. Ya pakai ujung. Ya. Kayak gitu. Terus yang buat. Double gue. Yang batang kayu. Pakai tengah lagi. Batang kayu pakai tengah lagi. Oke. Jadi nanti pembagian. Pembagian penggunaan aja. Ya. Bang Tommy. Mungkin saya ingin ambil. Bahwa. Kenapa saya sebaguna. Ketajamannya. Ya. Balik lagi. Itu kan. Ini ya. Dalam kompetisi. Apa. Blitzball itu. Gak cuman. Ketajaman doang. Sebetulnya. Tapi. Ketahanan bila. Jadi proses. Pengolahan bila nya. Dan juga. Skill dari atlet nya juga. Skill dari job nya. Itu melakukan. Jadi. Ada berbagai macam faktor. yang mempengaruhi disitu. Nah. Kalau kita boleh. Summon. Kita boleh manggil bang Seno. Kita manggil sebang Seno ya. Bang Seno. Bang Seno. Minta tolong dikirimin foto. yang Victorinok. Yang ada. Yang kemarin ditunjukin. Jadi. Kemarin. Bang Seno ke rumah. Dia ngasih tau. Ada golok. Ada pisau Victorinok. Padia. Pabrikan. Itu di bagian sini. Itu ada garis. Sebelah sini ditulis. Terus. For cutting. Di sini. For chopping. Balik. Di sini. For cutting. For chopping. Masa iya. Ini kan bevelnya telan ya. Ya sudah nanti. Nanti bang Seno yang menunjukkan. Ya. Nanti bang Seno. Minta tolong. Di. Di. Kirimin foto. Yang Victorinok. Seinget saya sih. Yang ini tuh. Lebih bevel. Lebih konflex. Ini buat chopping. Yang ujung. Buat. Cutting. Oke. Jadi. Victorinok sendiri. Neluarin yang kayak gitu. Oke. Nah. Jadi itu. Ada. Mungkin kalau misalkan. Bingung. Ya. Beda-beda-beda mata. Untuk beda peruntukan itu. Contohnya kayak. Biso-biso lipat. Atau pisau militer. Itu kan suka di. Tengahnya tuh. Ada. Gerigi. Itu mungkin. Bukan perbedaan bevel. Cuma itu tuh fungsi. Secara ekstrim. Secara ekstrim. Jadi. Yang bagian dalem. Sini seretit. Yang kayak. Degaji. Yang ujung ini. Seperti pisau biasa. Kayak gitu. Itu balik lagi ke penggunaan. Jadi. Itu. Malfum. Itu. Biasa. Digunain. Nanti. Karena memang chopper itu. Ya. Pertama. Kita gak bisa sembarangan. Ngeliat chopper orang. Hampir gak keliatan. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua. Untuk kolok semelih. Bisa sampai besar plastik itu. Diasa sampai grid berapa. Dan bevel. Seperti apa. Siapa. Siapa yang menjawab. Besar plastik. Ini yang minta. Ini yang ditambahin ya. Untuk plastik lagi-lagi itu. Untuk. Bukan untuk mengetes ketajaman. Sebentar. Saya cari plastiknya ya. Plastik di belakang. Oke. Sudah bro. Untuk plastik itu. Tidak untuk mengetes ketajaman. Tapi mengetes kehalusan permukaan mata. Kalau tadi di kertas itu kehalusan matanya. Jadi kalau di kertas itu di matanya. Untuk matanya. Kalau untuk di plastik. Dia permukaan matanya. Jadi kalau dia masih kasar. Dia agak susah. Slash kertas. Dia centuh agak halus. Cuma terlalu halus juga. Enggak ini ya. Enggak ideal. Kembali lagi. Jadi. Biasanya. Di grid 150 itu sudah bisa. Coba nih misalnya. Oke coba. Itu di grid berapa. Ini. Ini. Emang gridnya. Eh. Saya lupa. Ini berapa. Cuma saya pakai. Saya pakai batu pacitan. Oh. Seperti ini. Saya pakai batu pacitan. Cuma. Satu yang mesti diperhatikan. Ini bukan golok semelih. Ini golok bacok. Golok bacok. Kenapa bisa. Tadi itu seperti yang dijelaskan oleh. Bang Ilman. Bahwa. Itu. Masalah kehalusan. Kehalusan. Iya. Kehalusan mata. Kehalusan mata saja. Cuma. Terlalu halus pun gak bisa. Iya. Jadi ada teman kejadian. Ini. Ini. Saya rasa itu terlalu halus asalnya. Jadi begini. Plastik. Jadi gini. Kita harus membedakan. Antara. Ketajaman. Dan. Tes ketajaman. Ya. Ketajaman. Ketajaman. Kalau soal ketajaman. Beneran ketajaman. Bila. Itu nanti bagaimana menjelaskan. Kalau soal tes ketajaman. Itu disesuaikan. Disesuaikan lah. Asalahan kita. Atau ketajaman kita. Dengan tes yang mau kita lakukan. Contoh. Kita mau. Ini. Agak nganceng dinginnya. Kita mau. Tesnya di kertas saja. Gimana caranya. Biar kita menyatat kertas. Ketajaman halus. Banget tajam banget. Jangan ngasah di batu. Asalah di ampas. Amplas. Gitu. Gimana caranya. Supaya. Hasil. Apa mata kita. Greget. Tesnya di rambut. Tesnya di kukus. Jangan pakai batu. Pakailah. Honing. Crystal. Kadang-kadangnya. Atau. Apa-apa. Mediasanya. Ya. Lumayan. Keras. Sehingga menimbulkan. Apa. Mikro. Ya. Ya. Gitu. Kemudian. Kita mau ngetes di. Tomat. Slice tomat. Jangan pakai grit roh tinggi. Karena. Kulit tomat itu licin. Kita pakai grit tinggi. Dia gelincir. Gitu. Jadi sebenarnya. Ketika kita memotong sesuatu yang solid. Sesuatu yang keras. Itu dibutuhkan mata yang halus. Mata yang fine. Mata yang fine. Maksudnya matanya. Halus. Sedangkan untuk sesuatu yang lembut. Itu diperlukan mata yang kasar. Iya. Dia diperlukan gigi. Iya. Jadi. Kayak. Insya gini lah. Ini lembut nih. Kalau pakai ini halus. Misalnya. Ini halus. Ini lembut. Ini kasar nih. Halus. Terus. Ini kan lembut nih. Kalau kita potong begini. Dia gelincir aja. Berbeda sama kalau gigi. Dia makan. Kayak gitu. Jadi. Baiknya sih sebenarnya itu. Memotong yang keras. Itu cendung pakai yang halus. Iya. Oke. Dan tapi jangan terlalu halus juga. Juga jangan terlalu kasar. Nah nanti. Kalau waktu itu kita nyoba di plastik itu. Di 1500 sudah cukup kan. Iya. Ketinggian juga. Misalnya kita distropping pakai. Autosol. Gak jalan. Iya. Karena matanya jadi tenang halus. Padahal distropping dengan menggunakan autosol itu. Di kertas. Tanjur sekali. Iya. Sampai gak bunyi itu kertasnya. Cuma di plastik. Kalau gak kena. Gak kena. Karena malah. Karena matanya terlalu halus. Ya. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Baru dia. Bevel. Bevel. Ya itu. Lagi-lagi karena memang. Masalah kehalusan. Bevel gak butuh pengaku. Ya intinya. Maksudnya jangan terlalu gendut banget. Jangan. Jangan dengan bevel kampak lah. Intinya begitu. Ya balik lagi sensasi. Iya. Kampak bisa gak dibuat. Buat less kertas? Bisa. Cuman agak berat. Iya. Sensasinya agak berat. Atau mungkin kampaknya. Anda pakai kampak ramping ya. Bukan pakai kampak. Pangkal full flat. Tengah convex. Ujung full flat. Oh. Oh. Ini. Sorry. Ini. Jangan. Jangan. Jangan jadi patokan. Ini. Itu. Itu nanti masalah. Masalah ini ya. Masalah. Jadi. Mungkin. Jangan sampai nanti. Oh. Ada orang yang choppernya. Full convex semua. Ujung-ujung. Dibilang salah. Enggak. Seperti itu. Itu trik. Itu trik. Nanti ada yang. Kok. Convexnya di ujung. Pangkalnya flat. Atau flat. Convexnya di tengah. Di pangkal. Ujungnya convex. Dibilang salah. Enggak. Bukan seperti itu. Itu nanti. Internya masing-masing atlet. Untuk mengulik alatnya dia. Betul. Banganiga. Siap. Ya. Siap. Kayak tadi Banganiga. Jadi gak ada patokan. Bisa aja nanti kalau abang main. Jadi atlet. Abang bacoknya. Pakai yang. Ujung. Ya. Bisa aja. Ngiliknya aja. Ngiliknya. Karena nanti. Abang juga. Cara megangnya beda. Ya. Kita belum ngomongin bentuk gagang. Belum ngomongin bentuk pilah. Belum ngomongin bahan. Betul. Yang jadi. Yang jadi. Yang jadi. Yang jadi. Yang jadi pertimbangan. Sekarang. Bukan sekarang. Yang jadi. Yang jadi. Yang harus diingat. Sama-sama pisau. Dia mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Jadi. Jangan disamain. Jangan mentang-mentang. Saya biasanya ngasahnya full flat. Semua bilah. Semua model. Semua kegunaan. Semua bahan. Bukan. Di asah full flat. Bang Hari Setiawan. Ilmu nih. Pernah ngasah. Sampai bisa slice plastik di grid 3000. Oke. Oke. Karena masih kurang puas. Saya asah lagi di grid 5000 plus dropping. Kelamaan. Malah gak bisa lagi slice plastik. Mungkin matanya sudah kehalusan ya bang. Eh. Mungkin juga. Mungkin. Cuman gini. Media asahnya apa. 3000 atau 5000 itu kan. Di batu ada. Yang plus ada. Betul. Terus yang kedua. Terus yang kedua juga. Eh. Apa. Jenis bajanya apa gitu. Cuman kalau dari pertanyaan ini memang ada indikasi yang ada indikasi kehalusan. Jadi. Ya balik lagi ke apa bang Hari. Slice. Plastik. Dan slice tisu. Slice kertas itu tidak menunjukkan ketajaman bila. Ya. Dia hanya kehalusan permukaan bila. Kehalusan mata bila. Nah. Jadi misalnya abang itu pintar ngasaknya jadi sampai merapih gitu ya. Ngasaknya. Terus. Dia bilang gini. Stropping. Ini ada yang perlu digaris bawahnya oleh saya ya. Plus stropping kelamaan. Nah idealnya stropping itu berapa kali sih. Oh ya. Saya dulu dapet ijasa stropping dari bang Hakim Siddiq itu. Oh ada ijasa ya. Ya. Setelah lima bulan saya belajar. Lima atau enam bulan saya belajar. Itu waktu kita pergi ke Batu Raden. Oh Purwokerto. Purwokerto. Jadi sebelum itu. Saya gak boleh pakai stropping sama Hakim. Bantu terus. Bantu terus. Setelah dari Batu Raden. Purwokerto itu baru saya diperbolehkan pakai stropping. Saratnya seperti apa. stropping itu hanya beberapa kali saja. Misalnya. Ini stropping lah. Bagi dia stropping. Satu. Dua. Tiga. Cukup. Tiga set. Tiga balik. Tiga atau lima. Jadi. Hanya beberapa kali aja. Jadi bukanya setengah jam. Oh. Itu memoles. Bukanya stropping. Polishing. Polishing. Bukanya stropping. Nah. Ketika kita udah tiga kali. Atau lima kali. Slash. Stopping. Stopping. Kita tidak mendapatkan ketajaman yang kita ingin. Kita balik lagi ke Batu. Berarti belum selesai di Batu. Belum selesai di Batu. Terus ada lagi. Berarti. Kalo dulu. Kehati-hatian sih sebenernya. Bang Hakim mau kehati-hatian. Setiap naik grid. Itu stopping. Habis itu di tes di kertas. Jadi. Rasa. Udah rasa kita cukup. Stopping. Stopping itu kan cuma buat ngilangin burur aja. Gitu. Jadi. Bukannya buat. Najemin sebenernya. Bukan itu buat. Ngeratain mata salah satunya. Terus buat. Ngilangin burur. Sudahkan burur. Ah. Stopping. Dua kali atau tiga kali. Slash ke atas. Sudah seperti yang kita inginin. Baru naik lagi gridnya. Ya. Kayak gitu. Jadi. Kehati-hatian juga selesai di situ. Jangan-jangan. Kita rasa di seribu itu udah tajem. Kita naikin ke dua ribu. Malah jadi tumput. Ya. Ya. Ini juga kali ya. Biar nggak. Membakasi. Bahwa. Menghilangkan burur itu nggak. Mesti di stropping juga ya. Di batu. Bisa aja kalau kita terapain ya. Sebetulnya ya. Nah. Stropping itu nanti kan medianya nggak harus kulit. Betul. Iya. Bisa pakai. Kertas. Bisa pakai ngedus. Bisa pakai jeans. Cuman. Ya itu. Stropping itu hanya beberapa hari saja. Iya. Ya. Mungkin disini. Ada beberapa hal juga yang tadi. Bukannya menyalahkan. Kayak tadi kertas itu. Kertas plastik tisu itu. Bukan untuk mengetes ketajaman. Bukannya menyalahkan. Tapi. Ya ini versi kita. Itu hanya indikasi. Ya. Itu hanya indikasi. Dan ini juga versi kita. Kalau memangnya. Salah. Ya. Alhamdulillah. Kita dapetin baru. Ya. Ya gitu. Cuman. Sejauh ini yang saya tahu. Ya itu yang kesimpulan. Yang. Kita bisa dapetin. Ya. Sama halnya. Stopping nih. Jadi. Mungkin di. Di percakapan kita sekarang ini. Banyak hal-hal yang ada. Di luar. Di luar. Kebiasaan. Ya. Cuman. Kalau tidak menerima. Ya. Monggo. Silahkan. Jadikan itu sebagai. Eh. Hazana. Hazana mengasah. Eh. Saya boleh nambahin ya. Boleh. Ceritanya Bang Haris Tiawan ini. Di grid 5000 plus stropping. Nah. Kadang-kadang orang. Ada yang stropping pakai. Compound juga ya. Polishing compound pakai langsol. Lepas langsol itu. Saya. Saya sih. Kalau untuk polishing compound. Saya lebih merekomendasikan langsol. Dibanding otosol ya. Cuman. Yang jelas. Mungkin Bang Harini bisa nelfes. Di plastik. Gak bisa nih. Setelah di stropping. Mungkin dengan compound tadi. Di. Di. Pasti udah gak bisa. Coba tes media lain. Siapa tau enak. Katakanlah. Di kertas. Atau di rambut. Karena apa. Eh. Biasanya orang. Stropping itu identik dengan siapa sih. Sebenarnya identik dengan tukang cumur ya. 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 Jadi. Apalagi kalau kita pakai. Polishing compound. Pakai. Langsol gitu. Iya. Mereka itu sangat. Sangat menggunakan itu. Mengandalkan itu. Karena. Ternyata di rambut enak. Di rambut enak. Eh. Dan mereka ingat. Tukang cumur itu gak motong plastik. Motong rambut gitu. Jadi. Mungkin. Beda perlakuan. Beda perlakuan. Beda penggunaan. Bang Isman Jaya. Bang. Kalau mau bikin bevel itu. Grid. Batu. Asahan. Mulai di berapa. Meraklah sekalian. Biar. Terus. Baiknya pakai air. Atau pakai minyak. Oke. Eh. Untuk. Beveling. Beveling itu. Biasanya di bawah seribu. Kalau untuk. Kita baru. Mau. Baru. Bevel. Ya. Kita pakai yang paling rendah. Kalau saya. Biasanya. Menggunakan. Kinik. Atau yang sekarang. Kalau saya. Atau yang kemarin. Saya baru beli. Yang Norton. Itu. Kalau Kinik. Ada di 120. Gridnya. Kalau di Norton. Ada di 100. Itu. Sejauh ini. Udah cukup. Kalau buat saya. Itu. Mau di baja modernkan. Di pair. Atau. Bearing. Ya. Walaupun. Bearingnya. Agak licin. Itu. Masih oke. Pakai Kinik. Cuman. Ingat. Batu gerinda. Itu. Pake batu gerinda. Contoh. Contoh. Oke. Saya ambil. Biar gak bingung. Batu gerinda. Bukan. Bukan. Ini. Sebenarnya. Batu. Untuk. Mesin gerinda. Duduk. Cuman. Saya gunain. Sebagai. Media asah. Ini buat manual. Jadi. Saya taro. Sudah. Saya asah. Mungkin. Agak. Agak. Aneh. Pada awalnya. Biasanya. Kita ngasak kotak. Tiba. Tiba ituaud. Bulet. Cuman. Nanti. Lama-lama. Asik. Asik. Mbardu. Teris. ya betul ini yang bisa saya gunain ini yang mereknya kini ini yang mereknya eh sorry ini yang mereknya nonton serinya GC kalau di pabrikan saya kalau di orang-orang mekanik itu dia ngomongnya batu hijau karena warnanya hijau nanti ya balik lagi ke kemarin tipenya banyak macem-macem ini ini yang batunya yang Green Carbide jangan ngambil yang Aluminium Oxide atau Carbide saja karena nanti dia terbatas terbatas di bahannya kalau di Aluminium Oxide dia biasanya warnanya itu itu untuk pairing itu juga kata-kata cuma untuk baju modern atau untuk bearing itu udah 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 licin Oh jadi daya berkurang sekali ya dia tidak cocok kurang cocok sejauh ini sih yang ini GC seri GC gue cari yang seri GC Green Carbide itu udah cocok kalau menurut saya sudah cukup lah itu bisa mantas waktu banyak ya oke terus pakai air atau pakai minyak minyak eh kalau untuk batu-batu alam batu-batu seri ini saya caranya masih pakai air karena kita gerus dia air itu fungsinya cuma buat ngilangin kotorannya aja kalau bisa kalau biasa juga jangan naruhnya jangan naruh flat begini cuman agak diingin dikit jadi kalau ini ini tatakan lah jangan ditaruh begini agak diganjir dikit air dikucurin diatasnya itu jalan turun dibawah itu pun ya itu pun enggak nggak ada masalah kalau naruh ini buat ngilanginnya gimana saya pakai semprotan semprotan ya buat supaya dia dorong aja dan setengah jam ini sekali ya bersihin dibawah dibawah keran biar-biar turun baru kita kasar lagi ya gitu terus kalau buat gerus buat beveling saya lebihin pakai minyak eh pakai air kalau untuk finishing pakai minyak itu lebih lebih detail menjadi yang benar-benar itu bisa menjawab bang Isman Oh nemen jalu-jalu-jalu Assalamualaikum Bang Ilman aneh mau tanya fungsi ngasah dengan kulit sapi gimana Nah itu tapi mesin ngasah dengan kulit sapi itu sebenarnya bukan ngasah itu stopping tadi kalau kita menjelaskan soal stropping-stropping itu stropping itu yang umum itu adalah dengan kulit sapi dengan kulit lah dengan kulit ya saya ambil contoh kulit sapinya jadi beveling profiling ngebentuk-ngebentuk bila sharpening asah stopping stopping atau finishing mana-mana ini salah satu dari stopping spesial ada lagi di belakang tapi yang punya pengabus sapi yang biru jadi ini contoh stopping yang tatakannya kalau biasa dipakai oleh Tuhan Sukur itu yang digantung sama aja biasanya stopping ada yang kasar baliknya ada yang halus itu nanti dipegang aja nanti biasanya kita pakai kasar dulu pakai halus atau langsung pakai halus itu sama-sama aja sih buat buat menghilangkan bur saja jadi gini dia ngelawan mata eh jangan ngelawan mata begini jangan begini gini habis shoppingnya sopek shoppingnya sopek jadi jadi naik kayak gitu itu dua tiga udah cukup kalau itu mungkin yang dimaksud dengan rasaan dengan kulit sapi ya cara rasaan sebenernya sih itu media shopping bisa pakai kulit bisa pakai kerdus bisa pakai kertas bisa pakai jeans atau ya ingin atau ya ingin atau pakai apa buffing ya buffing wheel buffing wheel ya tadi bang jangan lupa jangan lupa kalau ini jenis kulit sapi yang disamak ya jangan dengan kulit sapi mentah kalau kulit sapi mentah itu bau kalau kulit sapi mateng juga jangan itu kreceknya iya bahkan ada ya guru gurunya guru saya itu habisnya habis-habisnya beleh shoppingnya di kulit kaki jadi bahkan itu bang bang damanuri dia dia shopping begini pakai kulit tangan dia dia sakti dia jangan jangan dicontoh jangan dicontoh jangan dicontoh jadi ya ini kulit sapi hampir sama karena kulit ya ya bisa kulit rapar aja cuman yang umum kulit sapi atau kalau yang punya abang Abdul Salam kulit kulit kambing nah kulit kambing diwarnain yang biru salah satu salah satu yang direkomendasikan diwarnain yang biru kulit kuda juga bisa ada yang bisa ada yang muda cuman gak semua kulit kuda bisa nah itu saya juga waktu itu penasangan waktu kelompok kan banyak kuda banyak kulit kuda kata bang arif ayat kayak tracker knife kali ya bang punya geometri berbeda oh iya iya gimana saya yang jawab jadi gini tracker knife mungkin bahasanya gak umum ya cuman kalau boleh saya sebutkan sebuah merek pisau luar negeri itu pisau mora yang jaman sekarang yang baru itu contohnya mora kansbol dan mora eldris kalau salah mora kansbol itu yang gede gak salah dan mora eldris itu yang ini yang kecil coba boleh ini bang whiteboard coba boleh disingkirkan ya ini 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 jadi emang biasanya kalau mora ini kan bushcraft ya jadi bushcraft itu memiliki 2 fungsi untuk meletak dan juga untuk menyerut nah ini dengan geometri bevel yang lebih landa jadi pisau mora itu terkenal dengan bevelnya dengan matanya flat jadi disini langsung tinggi ya tinggi dan rata dengan tinggian sekitar segini kira 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 sepertiganya lah sepertiganya ini lurus tapi itu langsung flat sedangkan yang ini ini itu dia ada micro bevel double bevel double bevel di ujungnya jadi enggak enggak begini karena ini lebih kuat lebih kuatnya karena kan sudutnya lebih tinggi jelas sedangkan sudutnya lebih landai jadi ini lebih enteng lebih tajam untuk menyerut sedangkan yang ini lebih bagus untuk meletak atau batoning jadi pisaunya itu pisaunya itu ditarak di atas kayu seperti ini ya nah ini master dia bertanya bang hilaman bang seno haji bang hilaman mohon maaf fungsi dan kelebihan fungsi kelebihan dan kekeuangan dari stopping kulit dengan serbuk gelusan batu finishing dari masing-masing ya karena ya karena satu menit lagi jadi pertanyaannya kita enggak jawab hahaha ga ga fungsi dan kelebihan kekeuangan dari stopping kulit dengan serbuk gerusan batu finishing oh serbuk bintang ya ee jujur mungkin bang dito bisa jawab karena saya belum pernah mencoba juga maaf ya bukan bang yang mencoba saya jawab hahaha oke jadi gini pengalaman saya kalau dengan strobing kulit kita mungkin banyak orang yang sudah mencoba dengan kulit naked 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 leather istilahnya bahasa Inggris ya jadi kulit tanpa apa-apa kulit polos itu hasilnya halus oke hasilnya halus lebih halus daripada apa asahan terakhir kita oke ee kemudian dengan compound tadi udah kita jelaskan dengan compound tuh halus plus licin iya biasanya bagus kalau misalkan mau atas di kertas atau buat cukup rambut kemudian untuk dengan gerusan batu finishing atau dengan serbuk serbuk finishing contoh emery powder gitu atau serbuk intan itu dia menghasilkan mata yang halus tapi gerges nah itu yang pernah saya eh praktekan bersama bang Yazid ya masuk bang Dito ngeteh dulu jadi memang berarti balik lagi dari medianya ketika medianya dia halus hasil yang dia hasilkan juga halus jadi tadi soal add-on soal tambahan-tambahan tadi dengan serbuk finishing dengan langsol dan kopal itu nanti apa menambahkan efek jadi bukan meningkatkan tajam tapi menambahkan efek ya menambahkan efek yang kita inginkan contoh dengan langsol menambahkan efek izin dengan serbuk finishing dengan serbuk intan atau lu menambahkan efek juga cuman satu dari pelajaran yang perlu saya ambil adalah kalau kita menggunakan serbuk finishing pastikan serbuk itu halus karena kalau masih ada kasar kasar partikal kasar kayak kerikil gitu itu berpotensi menyebabkan shipping merusak merusak ya karena itu adalah benda yang asal mungkin silahkan dicoba nanti ya udah kira-kira gitu ya mungkin itu aja nanti kita coba konsekuensi setiap malam Sabtu kalau memang tidak ada teman-teman yang datang kita kita bikin online atau kita online pembahasan aja pembahasan kayak tadi pembahasan setengah jam kita online habis itu udah kalau memang ada yang datang ya mohon maaf kita offline aja besok minggu depan malam Sabtu depan mudah-mudahan sehat semuanya ya jadi kita online lagi masalah gerusan media apa cara memegang dan gerakan nanti kita juga bakal ngasih bocoran yang kita dapat dari siap kasih banyak udah online udah nyimak kita ayari malam ini Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih